Pedang angin berbisik jelit 31. Cinta Wong Ying Ying dan kelicikan Tiong Fa. Tiong Fa sedang termenung di ruangan kecilnya, uang bekal yang diberikan cowol yang cukup besar. Meskipun kehilangan banyak pengikut, namun bahkan orang seperti Tiong Fa pun masih memiliki orang-orang kepercayaan yang setia padanya. Kecerdikan dan kepandainya bermain dalam dunia persilatan yang keras, menimbulkan kekaguman di hati orang-orang tertentu. Orang-orang yang terinspirasi oleh kekuasaan dan tidak merasa ngeri pada kelicikan. Entah bagaimana dalam hati mereka percaya bahwa boleh saja Tiong Fa mengorbankan orang lain, tapi itu bukan mereka. Dalam kenyataannya memang demikian, Tiong Fa pun mengerti dia membutuhkan orang-orang yang bisa dia percayai sepenuhnya, dan terhadap orang pilihannya dia tidak segan-segan mengorbankan banyak hal. Tapi sebanyak apapun modal yang dia miliki saat ini, masih jauh dari keadaannya di masa sebelumnya. Apalagi Tiong Fa sadar, di luaran sana, metu dan telinga Ding Tao serta sekutunya sedang mencari dirinya. Berbagai kera dia pikirkan untuk membalaskan sakit hatinya pada Ding Tao. Bukan hanya masalah balas dendam, tapi dia juga tahu, dia tidak bisa bergerak bebas selama Ding Tao masih memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Beruntung bagi Ding Tao dia memiliki Chow Liang, di permukaan hal ini tidak nampak, namun sebenarnya kedua orang ini, Tiong Fa dan Chow Liang sudah bertarung ratusan kali banyaknya, dan Chow Liang selalu menang. Bukan berarti kecerdikan Chow Liang berkali lipat di atas Tiong Fa. Memang kedudukan Tiong Fa sudah ada posisi yang kalah, sehingga seperti tikus yang terjepit, Tiong Fa harus mati-matian. Untuk sekedar lepas dari genggaman tangan Chow Liang. Sehingga hampir-hampir mustahil bagi dirinya untuk melakukan pembalasan. Beberapa kali jejaknya tercium Chow Liang dan Tiong Fa harus melarikan diri secepatnya. Beberapa bulan ini hidupnya selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi sesulit apapun keadaannya Tiong Fa masih merasa memiliki satu kunci penting melawan Ding Tao. Wang Ying Ying. Ya, Tiong Fa bukan sekedar menggertak sewaktu dia mengatakan bahwa Wang Ying Ying dan Wang Renfu berada dalam kekuasaannya. Tapi sekarang muncul kabar baru yang membuat Tiong Fa risau, kesempatannya untuk membalas dendam pada Ding Tao semakin mengecil. Berita tentang rencana pernikahan Ding Tao sudah sampai ke telinga Tiong Fa. Segera setelah mendengar berita itu, Tiong Fa pun segera mengirimkan orang untuk menyelidiki kebenarannya dan tentu saja siapa dan apalatar belakang calon istri Ding Tao. Laporan baru saja masuk dan sekarang Tiong Fa merenungi kedudukan Ding Tao yang makin kuat sementara dari sisi. Dirinya tidak ada kemajuan yang berarti. Dengan pernikahan ini semakin kecil pula nilai Wang Ying Ying sebagai sandera. Orang sering mengukur orang lain dengan diri sendiri, tidak luput Tiong Fa sendiri pun demikian. Meskipun cerdik dia pun tidak luput dari kebiasaan ini. Saat ini Tiong Fa sedang mempertimbangkan hilang kepribadian Ding Tao yang dia kenal. Dulunya Tiong Fa memandang Ding Tao sebagai pemuda tolol yang kepalanya penuh berisi ajaran-ajaran ketinggalan zaman dan romen-romen picisan. Itu sebabnya dia yakin bahwa Wang Ying Ying sangat berharga bagi Ding Tao. Siapa sangka, dalam keadaan kekasihnya masih disekap oleh orang semacam dirinya, Ding Tao justru menikah dengan dua orang gadis sekaligus. Kakak dan adik dari satu keluarga yang tidak kalah kaya dengan keluarga Wang di masa kejayaannya. Karena kejadian di luar dogaan inilah, Tiong Fa pun mulai memikirkan kembali, siapakah Ding Tao yang sedang dia hadapi saat ini. Jangan-jangan selama ini dia sudah salah perhitungan. Mungkin Ding Tao adalah seorang pemuda ambisius yang bertopengkan kejujuran dan kepolosan. Jika demikian, bukankah tidak aneh jika Ding Tao berusaha merebut hati Wang Ying Ying? Merebut hati Wang Ying Ying bisa menjadi jalan pintas untuk masuk ke dalam jajaran pimpinan keluarga Wang. Sekarang setelah keluarga Wang hancur, Ding Tao pun tanpa segan-segan, mencari incaran yang lain. Lalu kenapa waktu itu Ding Tao melepaskan dirinya? Bisa jadi untuk merebut simpati orang-orang bekas pengikut keluarga Wang. Bukankah dengan Kero itu Ding Tao menunjukkan kasihnya yang begitu besar pada nona muda mereka? Memikirkan itu semua membuat Tiong Fa semakin putus asa. Dipikirkannya kembali setiap langkah dan perbuatan Ding Tao dengan kacamata yang berbeda. Sungguh lucu Kero manusia berpikir, tindakan yang sama bisa diberikan arti yang berbeda, tergantung dari siapa pelakunya. Ketika Ding Tao sebagai pemuda lugu yang menjadi pelakunya, dan ketika Ding Tao sebagai pemuda cerdik, ambisius dan pandai berpura-pura yang menjadi pelakunya, betapa berbeda hasil dari analisa Tiong Fa. Akhirnya dengan rahang tekatu perapat dan tangan mengepal Tiong Fa menyudahi pernungannya. Dengan kesal dihantamnya meja yang ada di hadapannya. Sialan! Anak anjing! Tidak kukira dia sudah menipu aku mentah-mentah, geram Tiong Fa dengan marahnya. Entah sudah berapa kali dia tertawa terbahak-bahak karena berhasil menipu orang, sekarang dia menganggap orang berhasil menipu dirinya dan merasa marah luar biasa. Perasaannya melonjak-lonjak dan Tiong Fa pun bangkit berdiri dan berjalan mondar-mandir di dalam ruangannya yang kecil untuk menenangkan perasaannya yang bergejolak. Apa yang harus ku lakukan dengan sepasang kakak beradik itu kalau begitu, dengan metu berkilat oleh rasa marah Tiong Fa kembali duduk dan merenung. HMPH! Ku bunuh saja yang lelaki dan yang gadis ku jual jadi pelacur, ujarnya dengan metu berkilat. Untuk beberapa saat lamanya, Tiong Fa membiarkan dirinya larut dalam hayalan, Wang Ying Ying adalah gadis yang cantik dan Tiong Fa bukan orang yang bisa menghargai seorang wanita sebagai manusia. Meskipun bisa dikatakan, selain dirinya sendiri, semua manusia lain tidak lebih seperti bidak catur dalam pandangan Tiong Fa yang egois. Meskipun yang tercetus tadi tidak lebih dari celetukan sambil lalu, setelah berkhayal Tiong Fa diam-diam memikirkannya lebih serius. Perlahan-lahan wajah Tiong Fa tampak makin kejam, otaknya bekerja, merajut pembalasan dendam bagi Ding Tao lewat Wang Ying Ying. Di ruang tempat Wang Ying Ying dan Wang Renfu disekap, kedua besaudara itu tengah berlatih dengan tekunnya. Keduanya sadar bahwa apa yang sudah mereka pelajari belumlah sampai pada puncak ilmu keluarga mereka. Mereka juga berada di tengah-tengah lawan yang berjumlah jaih lebih banyak dan lebih berpengalaman, sementara mereka hanya berdua saja. Tapi keduanya pantang untuk menyerah pada keadaan, meski harapan yang ada hanyalah selemah nyala lilin kecil, nyala yang lemah itu terus mereka pertahankan. Saat mereka mendapatkan jatah makanan, maka Wang Renfu akan terlebih dahulu mencicipi setiap hidangan. Setelah mereka yakin semuanya aman, barulah mereka menyantapnya bersama-sama. Setiap ada waktu terluang, maka kedua bersaudara itu akan berlatih dengan keras. Di luar itu, mereka pun berusaha sebisa mungkin untuk menyelidiki situasi keberadaan mereka saat ini. Mengenali tiap-tiap penjaga, berusaha mempelajari kebiasaan setiap orang dan sebagainya. Keduanya memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan semua itu, apalagi Tiongfa ternyata berlaku cukup baik dalam menyediakan segala kebutuhan mereka. Namun kebaikan Tiongfa itu pula yang membuat mereka semakin tergerak untuk berusaha lepas dari cengkeramannya. Mengenal tabiat Tiongfa, mereka berpendapat bahwa tentu ada satu tujuan yang tidak baik yang dimiliki Tiongfa atas diri mereka berdua. Berada di dalam ruangan yang terbatas dan tertutup dari lingkungan di luar, mereka berdua sudah belajar untuk mempertajam telinga mereka. Saat Tiongfa dan dua orang penjaganya berjalan menuju ke ruangan mereka, Wong Ying Ying yang lebih tajam telinganya dengan segera memberi peringatan. Awas, ada yang datang, this is Wong Ying Ying. Kedua orang bersaudara itu segera menghentikan latihan mereka, menggunakan handuk kecil yang ada mereka mengeringkan keringat dan perlahan-lahan mengatur nafas. Agar siapapun yang datang, tidak akan menyadari bahwa mereka masih berlatih dengan tekun meskipun sudah terkurung selama beberapa bulan. Dengan berdebar keduanya menunggu, hal ini sudah terjadi berulang kali dan setiap kali mereka mendengar orang datang mendekat, seluruh urat syaraf mereka pun menegang, bersiap, menantikan kesempatan untuk lolos. Seringkali penantian mereka berakhir dengan kekecewaan, hidangan dimasukkan lewat sebuah lubang kecil yang ada di pintu besi tempat mereka dikurung. Pernah Wong Ren Fu mencoba menangkap tangan yang memasukkan hidangan tersebut. Siapa sangka begitu tangan itu terpegang, maka sebilah pedang berkelebat memenggal tangan itu. Suara orang menjerit dan dengusan tawa mengejek, terdengar dari dalam ruangan. Hohoho, jangan harap kau lepas dari tahanan ini. Orang yang memberimu makan hanyalah orang yang tidak mengerti apa-apa. Jangan harap kau lepas dari tempat ini dengan melibatkan mereka, tidak akan ada yang kau dapatkan, hanya menyengsarakan nasib mereka saja, ujar suara tersebut dari luar. Penuh penyesalan Wong Ren Fu hanya bisa memandangi kutungan tangan yang ada di genggamannya. Hebat akibat dari keganasan penjaga itu, bukan hanya Wong bersaudara saja yang enggan untuk melibatkan orang lain. Orang yang dibayar untuk mengurus mereka pun hilang nyalinya, jangankan berusaha membantu kedua saudara itu, berpikir untuk membantu mereka pun tidak berani mereka lakukan. Tapi kali ini debar jantung di dada mereka tidak berakhir dengan kekecewaan. Debar jantung di dada mereka makin mengguruh dengan semakin dekatnya suara tapa kaki yang ada di luar. Tiga orang, bisik Wong Ren Fu sambil melirik Wong Ying Ying. Wong Ying Ying mengangguk membenarkan. Biasanya jika yang datang adalah orang yang bertugas untuk mengantarkan makanan dan mengambil ember tempat mereka membuang kotoran. Maka hanya dua orang yang datang. Yang pertama adalah yang bertugas untuk membawa semuanya itu dan yang kedua adalah penjaga yang mengawasi setiap gerakan yang ada. Demikian kuat debaran jantung mereka, hingga rasanya dada mereka mau pecah saat tiba-tiba pintu besi yang ada terbanting terbuka. Suara pintu yang terbuka menggelegar, Tiong Fa dengan tangan diinggang dan kaki terpentang lebar berdiri di sana. Dengan wajah yang diwarnai kemarahan hebat dia menunjuk-nunjuk kedua orang bersaudara itu. Di belakangnya berdiri dua orang penjaga dengan golok dan pedang disarungnya. Berbagai umpatan kasar melompat keluar dari mulut Tiong Fa. Kedua orang bersaudara itu hanya bisa menatap dengan penuh keheranan macam makian dan kutukan mereka siapkan bila saatnya bertemu dengan Tiong Fa. Namun saat ini keheranan lebih menguasai diri mereka dibandingkan kemarahan dan dendam. Di luar sangkaan mereka Tiong Fa akan datang dengan kemarahan yang meluap-luap. Ada apakah gerangan? Perlahan-lahan mereka mulai menangkap sumber dari kekesalan Tiong Fa. Mulai dari keberadaan Ding Tao, sampai keberhasilan Ding Tao dalam mengusir Tiong Fa dari setiap cabang usaha keluarga Wong yang dikuasainya. Tanpa terasa, seulas senyuman terbentuk di wajah kedua bersaudara itu. Melihat senyuman yang terbentuk di wajah kedua orang muda-mudi itu, Tiong Fa terdiam sejenak. Kemudian sebuah senyuman sinis terpampang di sana. Hehehe, rupanya kalian merasa senang mendengar berita kekalahanku dan kemenangan Ding Tao. Ding Tao, pahlawan kecil kalian. Heh, apakah kalian tahu mengapa aku memilih untuk menyekap kalian berdua hidup-hidup daripada membunuh kalian seperti yang lain? Bisakah otak kalian yang kecil memikirkannya? Ejek Tiong Fa dengan senyum mengejek. Wong Ying Ying dan Wong Ren Fu bukan orang bodoh. Segera setelah Tiong Fa bertanya, dengan cepat mereka menghubungkannya dengan Ding Tao dan sampai pada kesimpulan yang sama. Wajah Wong Ying Ying berubah jadi pucat, sementara Wong Ren Fu lebih tenang. Jangan harap kau bisa menggunakan kami untuk menekan Ding Tao, ujar Wong Ren Fu dengan dingin. Kedua bersaudara itu sudah menemukan kembali ketenangan mereka, dengan gagah keduanya mengambil kuda-kuda dengan kedua tangan mereka bersiap di depan dada. Tiong Fa tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan pemuda itu dan melihat sikap mereka berdua. Hahaha, baguslah kalau kalian masih punya semangat bertarung memang benar kalian harus siap-siap mempertahankan diri dari kami bertiga, tapi jangan salah pikir, lakukanlah itu untuk diri kalian sendiri dan bukan untuk Ding Tao, karena Ding Tao sudah melupakan kalian berdua. H. M. P. H. Tutup mulutmu, Kak Ding Tao bukan orang seperti itu, seruang Ying Ying dengan marah. Hahaha, Kak Ding Tao, mesas sekali kau memanggilnya. Apakah kau tidak tahu, kalau sekarang ini Ding Tao sudah menikah? Bukan hanya menikah, tapi menikah dengan dua orang gadis sekaligus. Hahaha, hebat sekali dia, bukan saja berhasil mengangkangi harta kalian sekeluarga, dia pun mampu menipu segenap orang yang ada, sehingga dia dipandang sebagai orang yang jujur. Jujur puih, ejek Tiong Fa sambil meludah ke atas lantai. Tapi Wong Ying Ying tidak mendengar ejekan Tiong Fa, wajahnya sedikit pucat dan dengan gemetar dia bertanya, apa maksudmu Kak Ding Tao sudah menikah? Tawa Tiong Fa memenuhi ruangan itu, melihat Wong Ying Ying termakan oleh perkataannya, bergiranglah hati Tiong Fa. Sudah jelas bukan? Ding Tao menganggap dirimu sudah mati, itu sebabnya dia menikah lagi. Atau mungkin lebih tepatnya harus kukatakan, dia sudah tidak memerlukan dirimu lagi untuk dapat menguasai harta benda keluarga Wong. Buat dia adalah kebetulan yang baik, kalau dirimu mati atau dianggap mati. Jadi daripada susah-susah berusaha memastikan keselamatanmu, dia memilih untuk menyiarkan kematianmu pada dunia dan menikah dengan gadis kaya untuk memperbanyak hartanya. HMP. Tidak perlu kau dengarkan dia adik Ying, jika benar Ding Tao orang semacam itu, lalu apa gunanya dia menahan kita? Dengus Wong Renfu, sambil berbicara, matanya yang tajam tidak pernah lepas dari Tiong Fa dan kedua orang anak buahnya. Hohoho, justru untuk itulah kau kemari, selama ini kupikir kalian adalah Sandra yang berharga, tapi nyata sekarang bahwa kalian tidak ada harganya buatku. Jadi kuputuskan daripada memberi makan kalian tanpa guna, lebih baik kujual saja kalian. Yang lelaki bisa kujual pada orang asing untuk dijadikan budaknya. Yang perempuan akan kujual kepelacuran, jawab Tiong Fa sambil terkekeh kejam. Wajah kedua orang bersaudara itu pun jadi pucat membayangkan nasib yang akan menimpa mereka. Apalagi bagi Wong Renfu yang mengkhawatirkan keselamatan dan kehormatan Wong Ying Ying. Dengan desist tertahan dia berbisik pada Wong Ying Ying. Tenangkan dirimu, tajamkan metu dan pikiran, begitu ada kesempatan, cepat lari. Wong Ying Ying tidak menjawab hanya menganggukan kepala. Tiong Fa tertawa saja melihat kedua orang bersaudara itu. Hahaha, apa kalian semudah itu untuk kabur dari sini? Kalian hanya berdua dan tidak bersenjata, sedangkan kami bertiga memegang senjata dan di luar sana masih ada banyak lagi penjaga yang lain. Jangan bermimpi, terima saja nasib kalian dan khusus untuk puter Ying Ying. Hehehe, sebelum kau ku jual, aku sudah memutuskan untuk mencicipi dirimu terlebih dahulu. Hitung-hitung untuk melampiaskan kekesalanku pada Ding Tau. Keparat, mendengar ucapan Tiong Fa, kemarahan Wong Renfu dan Wong Ying Ying pun memuncak, tanpa bersepakat terlebih dahulu. Keduanya sudah melompat bersama-sama untuk menyerang Tiong Fa. Gesit gerakan kedua orang bersaudara itu, tapi tidak kalah gesit Tiong Fa dan kedua orang anak buahnya. Kalian tangkap yang lelaki, yang gadis serahkan padaku, seru Tiong Fa sambil berkelit dari serangan kedua orang muda tersebut. Berdua menghadapi Tiong Fa saja, keduanya masih belum bisa menandinginya apalagi ketika Wong Ying Ying berhadapan sendirian dengan Tiong Fa, dari segi kecepatan, kematangan ilmu dan juga kekuatan, gadis itu berada di bawah Tiong Fa. Sehingga dalam waktu yang singkat Wong Ying Ying sudah berada di bawah angin. Lain lagi dengan Wong Renfu, pemuda itu mampu mempertahankan diri dengan ketat, meskipun dia tidak mampu menerobos kedua orang lawannya untuk membantu Wong Ying Ying. Namun kedua orang anak buah Tiong Fa juga menghadapi kesulitan untuk menaklukannya. Namun mendengar teriakan Wong Ying Ying dan tawa Tiong Fa. Membuat konsentrasi pemuda itu menjadi kacau dan memengaruhi pula pertahanannya. Tiong Fa sendiri mempermainkan Wong Ying Ying seperti seekor kucing mempermainkan tikus tangkapannya. Dia tidak terburu-buru melumpuhkan gadis itu, melainkan tangannya dengan nakal menyentuh bagian-bagian tubuh dari gadis itu. Keparat. Orang tua bejat. Berkelahilah seperti laki-laki jantan kalau kau memang laki-laki, bentak Wong Ying Ying dengan wajah memerah karena malu dan kesal. Sebuah pukulan yang dilepaskan dengan sekuat tenaga dapat dihindari dengan mudah oleh Tiong Fa. Ketenangan yang diperlukan dalam sebuah pertarungan sudah tidak dimiliki oleh Wong Ying Ying, gerakannya hanya terdorong oleh kemarahan dan rasa putus asa. Sembari berkelit, tangan Tiong Fa pun dengan cepat nampir, meremas pantat gadis muda itu. Tidak urung Wong Ying Ying terpekik, bercampur kaget dan marah. Hihahaha, benar-benar masih perawan, kalau laki-laki jantan bertarung dengan betina tentu berbeda caranya, hihahaha, ujar Tiong Fa sambil tertawa. Wong Renfu meskipun sadar bahwa dia harus tetap tenang, namun dia tidak dapat mengingkari kemarahan yang dia rasakan. Dahinya terasa berdenyut kencang, darahnya mengalir semakin cepat. Gerakannya semakin ganas, mengiringi kemarahan yang timbul dari dalam dada. Kemarahannya memang membuat tenaganya semakin besar. Jika saja lawan yang dihadapi tidak cukup berpengalaman, mungkin hal ini akan memberikan keuntungan pada dirinya. Namun lawan yang dihadapi sudah kenyang makan asam garam dunia persilatan. Sadar bahwa lawan bangkit amarahnya, mereka tidak melawan keras-lawan keras. Justru mereka lebih banyak melakukan gerak tipu dan menghindar. Wah Tiong Fa sungguh beruntung, gadis semontok itu, aku pun ingin bertarung melawannya, ujar salah seorang dari mereka sambil menghindari serangan Wong Renfu yang datang ke arahnya. Hahaha, ya benar-benar, ku harap Tiong Fa mengijankan aku juga untuk menunjukkan kejantananku, olok-olok yang lain menimpali. Merah darah kedua bola metu Wong Renfu, pukulannya bertubi-tubi dilepaskan ke arah dua orang lawannya. Perkelahian pun berubah bentuknya, jika tadi mereka bertiga saling menyerang dan bertahan. Sekarang hanya Wong Renfu yang menyerang, sedang kedua orang yang lain hanya menghindar, bergantian mendekat dan menjauh. Jika yang seorang berkelit menghindari serangan Wong Renfu, maka yang lain akan mendekat dan memasang diri untuk menjadi sasaran serangan Wong Renfu. Dengan jalan itu, Wong Renfu dibuat melepaskan serangan tiada hentinya dan menghabiskan tenaga Wong Renfu dengan cepat. Di lain tempat Tiong Fa pun mempermainkan Wong Ying Ying semaunya, dada, pantat, pinggul, paha dan setiap bagian tubuh gadis itu pun jadi sasaran kekurang ajaran Tiong Fa. Pekikan Wong Ying Ying dan tawa ketiga orang itu, membuat nalar Wong Renfu hilang. Dalam satu gerakan mudah, kedua orang lawannya memasukkan serangan yang bersarang telak pada tubuh dan dahinya. Seketika itu juga pandangan Wong Renfu menjadi nanar, tubuhnya terlempar bergulingan. Saat pandangan matanya sudah kembali normal dan kepalanya tidak lagi terasa berputar, yang dilihatnya pertama kali adalah dua ujung golok yang teracung di hadapan matanya. Perlahan matanya bergerak dan melihat pemandangan yang membuat hatinya mengerut. Tidak berapa jauh di sana, Tiong Fa berdiri dengan senyum iblisnya. Sementara Wong Ying Ying tergeletak dengan wajah memar-memar. Bagus, cepat juga kau sadar, kalau tidak terpaksa aku harus menyiramu dengan air dingin. Aku ingin kau melihat tontonan yang menarik, ujar Tiong Fa memandangi Wong Renfu dengan sinar matu yang mengerikan. Wong Renfu bukan pemuda yang takut mati, tapi ketika dia menyadari apa yang akan terjadi tanpa dia bisa melakukan apa-apa, otaknya berhenti bekerja, menolak untuk menerima kenyataan. Tubuhnya pun diam membeku di tempatnya, tidak kuasa bergerak, hanya matanya yang nyalang menatap merekam kejadian yang ada di hadapannya, tanpa otaknya bisa memahami apa yang dia lihat. Tiong Fa terlihat sangat menikmati tiap saat, dia tidak terburu-buru, perlahan dia melangkah mendekati Wong Ying Ying. Yang masih tergeletak. Ketika dia melihat Wong Ying Ying tidak juga bergerak, dia mendengus kesal dan menengok ke arah Wong Renfu. HMM, aku tahu kalian berlatih dengan rajin semenjak aku menyekap kalian di sini. Jadi setidaknya aku berharap melihat sedikit kemajuan. Sayang sepertinya adikmu kurang cocok untuk berlatih bela diri. Seharusnya saat ini dia sudah mulai sadar, seperti dirimu, ujarnya pada Wong Renfu. Ernu, ambil air dingin untuk nona muda, ujarnya pada salah seorang anak buahnya. Yang dipanggil Ernu segera menyarungkan kembali goloknya dan hendak melangkah untuk mengambil air seperti yang diperintahkan Tiong Fa. Baru beberapa saat gak melangkah, terdengar Wong Ying Ying mengeluh perlahan. Tunggu dulu, ujar Tiong Fa dan Ernu pun menunggu, sebuah seringai kejam terlihat di wajahnya. Perlahan-lahan, Wong Ying Ying membuka matanya dan berusaha bangkit. Otaknya baru bekerja berusaha memahami situasi yang ada di sekelilingnya. Ketika dia melihat Tiong Fa berdiri di hadapannya, seluruh kesadarannya menjeritkan tanda. Bahaya! Serentak Wong Ying Ying lompat berdiri. Hampir saja dia terjatuh lagi, namun sekuat tenaga dia berusaha bertahan agar tidak jatuh. Tiong Fa tertawa terbahak-bahak, sambil mengedipkan matuk ke arah Wong Renfu. Dia berkata, jangan khawatir, adikmu masih utuh, aku sengaja menunggu sampai engkau sadar, supaya tidak ada sedikitpun yang terlewat darimu. Berbalik ke arah Wong Ying Ying, Tiong Fa membuka jubah luarnya dan melepaskan ikat pinggangnya sambil berkata, Nah, sekarang akan kutunjukkan bagaimana seorang lelaki jantan bertarung. Diiringi suara tawa dari dua orang anak buahnya, tanpa malu-malu Tiong Fa melepaskan bajunya satu per satu hingga semuanya terlepas dari tubuhnya. Tubuh Wong Ying Ying menggigil ketakutan, tenaganya sudah terkuras oleh pertarungan melawan Tiong Fa tadi. Semangatnya pun sekarang menghilang, kakaknya terbaring tidak mampu berbuat apa-apa, sementara di hadapannya, orang yang paling dia benci hendak merenggut kehormatannya. Dengan satu gerakan yang sebat, Tiong Fa menyapu kaki Wong Ying Ying hingga gadis itu jatuh terjerembab tanpa mampu melawan sedikitpun. Menyusul Tiong Fa menubruk gadis itu dan menangkap kedua tangannya. Wong Ying Ying hanya mampu menjerit dan menangis, saat Tiong Fa bertubi-tubi menciumi wajahnya. Semakin gadis itu meronta, semakin memuncak nafsu liar Tiong Fa dan anak buahnya. Di saat yang seperti itu, mengapakah Wong Ren Fu hanya berdiam diri menonton? Apakah pemuda itu takut kehilangan nyawanya di bawah todongan metu golok yang tajam? Bukan demikian, pemuda itu bukan pemuda yang takut kehilangan nyawa dan memilih dia melihat adiknya dihina orang. Namun saat Tiong Fa melepaskan bajunya, Tiong Fa juga melemparkan pedangnya ke atas lantai. Melihat pedang yang tergeletak tidak berapa jauh dari dirinya, Wong Ren Fu melihat satu jalan untuk melepaskan dirinya dan menolong adiknya. Justru karena ada harapan, maka pemuda itu tidak berani bertindak dengan gegabah. Wong Ren Fu melihat betapa Tiong Fa dan kedua anak buahnya sudah dikuasai oleh nafsu binatang mereka. Pengawasan terhadap dirinya tidak lagi dilakukan. Kedua orang anak buah Tiong Fa yang seharusnya menjaga dirinya, justru lebih sibuk mengamati Tiong Fa yang berusaha menggagai Wong Ying Ying. Namun sesekali mereka masih melirik ke arahnya sambil menyeringai iblis. Itu sebabnya Wong Ren Fu tidak segera bertindak. Perlahan-lahan dia mengatur nafasnya, sambil matanya nanar memandang ke depan, seakan tidak memiliki semangat untuk melawan. Pedih hatinya melihat Wong Ying Ying dihina orang, namun kesempatan yang tipis tidak ingin dia sia-siakan. Sementara itu Tiong Fa berusaha membuka baju Wong Ying Ying, sebagian pundak dan bagian atas dada gadis itu sudah terbuka. Namun gadis itu tidak hendak menyerah begitu saja, dia terus berjuang untuk mempertahankan kehormatannya. Akhirnya Tiong Fa habis sabar dan berteriak pada anak buahnya. Ernu, kemari, pegang kedua tangan gadis ini, seru Tiong Fa dengan wajah yang merah padam oleh nafsu yang bergolak. Tanpa ragu lagi, Ernu yang juga sudah dikuasai oleh nafsu melemparkan goloknya dan bergegas pergi untuk membantu Tiong Fa melampiaskan nafsu bejatnya. Tinggal seorang yang menjaga Wong Ren Fu, yang seorang itu pun sudah tidak lagi memperhatikan pemuda itu. Nafasnya berat dan matanya nyalang menatap ke depan. Seluruh perhatiannya tertuju pada Wong Ying Ying yang sekarang tidak mampu lagi melawan kehendak Tiong Fa. Dua tangannya terpegang erat oleh Ernu. Diiringi tawa penuh nafsu, tangan Tiong Fa yang sekarang bebas bergerak perlahan meremas dada Wong Ying Ying yang membukit. Puas meremas-remas, perlahan-lahan dia menarik sisa baju yang masih menutupi sebagian besar dada Wong Ying Ying, dinikmatinya ekspresi wajah Wong Ying Ying yang ketakutan. Ketiga orang laki-laki itu tidak lagi melihat ataupun mendengar hal lain kecuali Wong Ying Ying. Nafsu sudah memuncak memenuhi setiap reling hati dan pikiran mereka. Di saat itulah tiba-tiba sebuah jeritan meregang nyawa menggoncang kesadaran mereka yang sedang dimabuk nafsu binatang. Diam-diam Wong Renfu berhasil menggapai golok Ernu yang tergeletak dekat dirinya, jauh lebih dekat dari pedang. Tiong Fa. Dihimpunnya hawa murni dan dengan satu hentakan dia melompat bangun sambil menebas leher penjaganya. Darah pun memancar keras, membasai dinding ruangan dan Wong Renfu yang tidak berhenti di situ saja. Seperti seorang malaikat pencabut nyawa dia melompat cepat bagaikan terbang menyambar Tiong Fa yang masih menindis tubuh Wong Ying Ying. Namun Tiong Fa memang bukan orang sembarangan, dalam situasi seperti itu pun dia masih sempat melompat pergi, meskipun harus menyelamatkan diri sampai terguling-guling, menjauh dari golok Wong Renfu yang menyambar-nyambar. Adalah Ernu yang menjadi korban golok Wong Renfu yang khas darah, karena segera setelah goloknya tidak berhasil memenggal kepala Tiong Fa, Wong Renfu tidak mencoba mengejar orang biadab itu. Perhatiannya yang pertama adalah melihat adik tersayangnya lepas dari cengek keraman orang. Reaksi Ernu tidak secepat Tiong Fa, pulau wajah Wong Renfu yang masih dihiasi oleh darah kawannya dengan metu melotot penuh kemarahan dan mulut menyeringai baka harimau mukret, tampak begitu menakutkan, hingga Ernu membeku di tempatnya. Metu golok yang berkilauan dihiasi merahnya darah datang menyambar dan Ernu hanya diam menanti kematian. Segera setelah Wong Ying Ying lepas, Wong Renfu menarik adiknya itu menjauh, tapi Wong Ying Ying yang mulai hilang keterkejutannya, sekarang dikuasai oleh kemarahan. Gadis itu menyambar pedang Tiong Fa yang tergeletak di lantai. Seakan mendapatkan kembali kekuatannya yang tadi hilang, gadis itu berkelebat membur Tiong Fa. Serba keripuhan Tiong Fa berusaha mengelak dan menangkis serangan gadis itu. Tiong Fa yang tadi berada di atas angin, sekarang tiba-tiba terancam nyawanya, tapi Tiong Fa tidak kehilangan ketenangannya. Meskipun tadi sempat terkejut namun cepat dia menguasai kembali hati dan pikirannya. Awas tawanan hendak kabur, demikian dia berteriak-teriak sambil berusaha menyelamatkan diri dari serangan Wong Ying Ying dan Wong Renfu. Wong Ying Ying yang sudah kalap tidak menghiraukan teriakan Tiong Fa. Untung ada Wong Renfu yang lebih tenang, pemuda itu segera sadar akan keadaan mereka saat ini. Memang benar mereka berada di atas angin, namun untuk membunuh Tiong Fa bukanlah pekerjaan mudah. Ilmu Tiong Fa masih beberapa lapis lebih tinggi dari mereka berdua, dengan teriakannya itu tentu anak buah Tiong Fa akan berdatangan dan keadaan akan segera berbalik saat itu terjadi. Pemuda itu pun dengan segera menarik tangan Wong Ying Ying, saat Wong Ying Ying merontah, maka dengan kerasnya membentak, gadis bodoh. Lepaskan dia. Apa kau mau? Tertawan lagi. Kita harus lari sekarang. Wong Ying Ying terkejut, seumur hidup belum pernah kakaknya ini memaki dia. Namun kejutan itu justru menyadarkan gadis itu akan keadaan dirinya. Sambil merapikan bajunya dia melompat mundur ke arah pintu. Wong Renfu yang merasa lega oleh tanggapan adiknya itu dengan segera menyerbu Tiong Fa dengan begitu hebatnya hingga Tiong Fa terpaksa menyelamatkan diri, melemparkan tubuhnya mundur jauh ke belakang. Tidak menanti Tiong Fa bangkit berdiri, Wong Renfu segera melompat menyusul Wong Ying Ying yang sudah keluar ruangan terlebih dahulu. Melihat Wong Renfu muncul, Wong Ying Ying pun segera berlari menuju ke arah pintu keluar. Dalam waktu dingkat Wong Renfu sudah menjajari adiknya itu. Sementara Tiong Fa masih sibuk berteriak dan terburu-buru memakai pakaiannya, Kedua bersaudara itu sudah semakin dekat ke arah pintu keluar dari bangunan itu. Tiga orang penjaga yang berusaha menghadang mereka tidak sempat memberikan banyak perlawanan. Bagaikan sepasang banteng ketaton, kedua bersaudara itu menyerbu dan tidak memberikan kesempatan bagi lawan mereka untuk melawan. Sepanjang mereka berada dalam tahanan, keduanya sudah menggunakan telinga mereka baik-baik untuk mengamati keadaan di luar. Langkah kaki penjaga dan juga pengantar makanan mereka dengarkan baik-baik. Dari situ mereka berusaha menggambarkan keadaan di luar. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan, sejak mereka ada di dalam sana, Mereka sudah mendiskusikan jalan lari keluar dari bangunan itu, seandainya mereka mendapatkan kesempatan. Sekarang kesempatan itu sudah terbuka, keduanya pun berlari dengan seluruh hidup dan mati mereka dipertaruhkan di sana. Tidak ada waktu bagi mereka untuk meragukan rencana yang sudah mereka buat. Teriakan tiongfa dan derap langkah kaki lawan yang mereka dengar, menjadi cambuk yang lecut semangat mereka berdua. Segera setelah sampai di luar bangunan tempat mereka dikurung, barulah mereka tercenung sejenak. Rupanya tempat itu cukup luas, dengan tembok yang mengelilingi seluruh kompleks bangunan. Tempat mereka dikurung hanyalah salah satu dari bangunan yang ada. Tapi Wang Renfu sudah memikirkan hal ini jauh sebelumnya, tanpa ragu pemuda itu segera menunjuk tembok pagar yang terdekat. Begitu sampai di sana, dia berikan kedua tangannya bagi Wang Yingying sebagai tumpuan. Tanpa ragu gadis itu pun menggunakannya sebagai pijakan untuk melompat ke atas tembok. Wang Renfu pun segera melontarkan tubuh Wang Yingying, membantunya melompat semakin tinggi. Tinggi tembok itu tidak sampai dua kali tinggi Wang Renfu, Wang Yingying yang sudah berada di atas tembok, segera mengulurkan tangan membantu Wang Renfu untuk melompat ke atas. Di balik tembok itu mereka melihat gang kecil yang berujung ke sebuah jalan besar. Tanpa ragu keduanya melompat ke bawah. Cepat hapus darah di wajah kakak, ujar Wang Yingying mengingatkan Wang Renfu yang sudah hendak lari ke jalan besar. Wang Renfu yang tersadar, cepat melepaskan baju luarnya yang juga terciprat darah dan menggunakan baju luarnya itu untuk membersihkan wajah dan tangannya dari darah yang baru mulai mengering. Wang Yingying sendiri menggunakan kesempatan itu untuk merapikan dirinya. Golok dan pedang yang tidak bersarung, menjadi ganjalan, namun tidak melihat jalan lain untuk menyamarkannya, tidak ingin pula melepaskan senjata satu-satunya, mereka putuskan membawanya saja sesamar mungkin. Kedua bersaudara itu pun pergi ke jalan besar yang cukup ramai, kemunculan mereka tentu saja menarik perhatian. Yang pemudahannya mengenakan baju dalam tanpa jubah luar dan keduanya menjinjing senjata yang sudah dicabut dari sarungnya. Dengan menundukan kepala, karena sadar oleh perhatian orang, keduanya berjalan secepat mungkin, menjauh dari bangunan tempat Tiongfa bermarkas. Nasib baik masih menaungi mereka, entah karena sebab apa, Tiongfa dan rombongannya terlambat cukup lama. Ketika Tiongfa dan orang-orangnya menemukan jejak mereka di gang sempit itu, mereka berdua sudah ada di dalam kerumunan orang di jalan yang ramai. Tapi Tiongfa tidak menyerah dengan mudah. Dia segera menyebarkan anak buahnya dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencari jejak kedua orang muda itu. Terjadilah kejar-kejaran yang cukup mendebarkan di antara mereka. Keadaan Wang Renfu dan Wang Yingying yang cukup mencolok membuat mereka mudah dilacak. Beberapa kali mereka sempat melihat kelompok orang Tiongfa yang memergoki mereka berdua. Namun kelompok Tiongfa pun tidak berani terlalu terang-terangan dalam menangkap kedua orang muda itu. Hal ini memberikan keuntungan sendiri bagi Wang Yingying dan Wang Renfu. Apalagi kedua orang muda itu begitu awas melihat kesekeliling mereka karena merasa masih berada dalam bahaya. Sehingga belum sampai orang-orang Tiongfa mencapai posisi mereka, kedua orang muda itu sudah sempat lari ke arah yang lain. Sayangnya, untuk melepaskan diri dari kejaran mereka juga tidak mudah. Nafas kedua orang muda itu mulai habis, sementara lawan yang lebih banyak dan lebih menguasai medan, perlahan-lahan berhasil menggiring mereka ke tempat yang sepi. Di sebuah perempatan jalan, kedua orang muda itu tiba-tiba sadar bahwa lawan sudah mendekati dari tiga arah yang ada. Mau tidak mau, mereka pun lari melewati satu-satunya jalan yang tersisa. Keduanya sudah terlalu panik untuk berpikir jernih. Bahwasannya lawan tidak berani bertindak terlalu gegabah, seharusnya tempat yang ramai adalah perlindungan yang terbaik. Namun yang ada dalam benak mereka hanya lari sejauh-jauhnya dari lawan. Saat mereka berdua mendapati jalan yang mereka pilih itu tidak memiliki percabangan dan menuju ke satu tempat, barulah mereka curiga akan maksud lawan. Saat mereka sampai di sebuah kawasan yang kumuh dan sepi, barulah keduanya sadar bahwa mereka sudah terjebak. Jalan itu membawa mereka ke sebuah lapangan kecil yang dikelilingi perkampungan kumuh. Penghuni rumah-rumah kumuh itu rupanya sudah kenyang oleh penderitaan dan biasa diinjak-injak orang. Ketika melihat dua orang muda itu berlari dan di belakang keduanya ada sekelompok orang yang mengikuti, dengan segera mereka masuk ke rumahnya masing-masing dan menutup pintu rapat-rapat. Wang Ying Ying dan Wang Renfu akhirnya saling berpandangan, mendapati jalan buntu di depan mata. Sudahlah, biarlah kita lawan saja mereka, kalaupun tidak bisa lepas, setidaknya mereka tidak bisa menangkap kita hidup-hidup, ujar Wang Renfu sambil menghela nafas. Wang Ying Ying menggigit bibir dan mengangguk. Belum hilang dari benak gadis itu, bayangan Tiong Fa yang menindih dirinya. Sekujur tubuh ini masih terasa kotor oleh sentuhan Tiong Fa. Kedua orang muda itu pun membalikan badan, menanti lawan yang berjalan mendekat. Pedang dan golok digenggam kuat-kuat. Jangan terlalu tegang, atur nafas dan kumpul kenah hawa murni, ujar Wang Renfu mengingatkan adiknya. Wang Ying Ying menganggukkan kepala, sebisa mungkin dia pun berusaha mengendorkan ketegangan yang mencengkam hatinya dan membangkitkan semangat yang ada. Para pengejari yang melihat kedua orang itu tidak lagi lari, mengendorkan lari mereka. Sekarang mereka berjalan lebih perlahan, mereka pun sadar, sebentar lagi akan terjadi pertarungan. Tidak ada yang ingin mencapai kedua orang buruan mereka terlebih dahulu dengan nafas terengah-engah dan tenaga yang membuyar. Itu sama saja mengirimkan nyawa dan teman-temannya lah yang akan menarik keuntungan. Setapak demi setapak, mereka pun semakin dekat. Debaran jantung kedua orang muda itu pun semakin sulit dikendalikan. Namun setidaknya tenaga mereka sudah pulih sebagian. Nafas mereka sudah tidak lagi memburu. Pedang dan golok di tangan digenggam dengan mantap. Ketegangan yang mereka rasakan, tidak membuat mereka menjadi panik, namun dialihkan menjadi dorongan semangat berjuang. Mereka yang mengejar kedua orang muda itu nampaknya memahami benar keadaan keduanya. Itu sebabnya mereka pun mendekat dengan hati-hati. Salah seorang di antara mereka yang berperan sebagai pemimpin, menggerakkan tangannya dan dengan rapi mereka pun menyebar, perlahan-lahan bergerak mengepung kedua orang muda itu. Wang Yingying dan Wang Renfu bergerak sehati, perlahan-lahan mengubah posisi tubuh mereka mengikuti gerakan lawan, menjaga agar lawan selalu berada dalam jarak pandang mereka. Ketika lawan membentuk kepungan dalam bentuk lingkaran yang sempurna, kedua orang muda itu pun sudah beraduk punggung dan saling menjaga. Sebaiknya kalian berdua menyerah saja. Aku tahu kalian berdua berasal dari keluarga pesilat, namun kami pun bukan orang yang tidak pernah mengayunkan pedang sebelumnya. Kalian masih muda, selama kalian masih hidup, masih ada harapan untuk bangkit kembali, ujar pemimpin kelompok itu membujuk mereka untuk menyerah. Sambil mengertakan gigi Wang Renfu menjawab, HMPH, orang Si Wang boleh mati tak boleh dihina. Jangan berpikir untuk melemahkan semangat kami. Lama mereka terdiam, akhirnya pemimpin kelompok lawan pun berkata, Baiklah aku mengerti, kulihat kalian sudah bertekad untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Meskipun Tuan Tiongfa menghendaki kami untuk menangkap kalian hidup-hidup, tapi sepertinya aku tidak akan bisa memenuhinya. Rupanya pemimpin kelompok ini bukannya orang yang tidak berperasaan. Meskipun dia menjadi orang upahan Tiongfa, dia bisa memahami perasaan kedua orang buruannya. Tidak menangkap salah, tapi menangkap mereka hidup-hidup hanya akan membuat mereka lebih menderita. Ada kalanya hidup lebih menderita dari mati, meskipun bisa diperdebatkan apakah memang mati lebih baik daripada hidup. Ada yang lebih takut hidup menderita daripada takut mati, ada pula orang yang lebih takut mati daripada hidup dalam penderitaan dan kehinaan. Awas serangan, seru pemimpin gerombolan upahan Tiongfa mengawali serangan. Dengan seruan itu dimulai pula pertarungan seru antara kedua belah pihak. Dua orang muda itu bertarung bagaikan serigala yang terpojok. Golok dan pedang mereka menyambar-nyambar lawan tanpa ampun. Wang Yingying mungkin tidak sekuat lawan-lawannya, namun dengan pedang di tangan dia mampu menutupi hal itu dengan kecepatannya. Beberapa kali lawan yang lengah harus menahan nyeri ketika pedang gadis itu menumpahkan darah. Tapi lawan terlalu banyak dan kedua orang muda itu pun harus mengakui bahwa ilmu mereka masih kurang dalam hal pengalaman. Perlahan-lahan, pakaian mereka mulai berwarna merah oleh darah yang mengucur dari luka akibat senjata lawan. Jika kalian ingin menyerah, menyerahlah. Kapan saja kalian menyerah aku akan menghentikan serangan. Namun jika kalian memang menghendaki kematian, aku pun tidak akan menghalangi niat kalian. Seru pemimpin lawan sambil sedikit mengendurkan tekanannya atas Wang Renfu. Menggunakan kesempatan yang singkat itu, Wang Renfu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan tegas dia menjawab. Cuma satu jalan untuk membawa kami pergi ke tempat anjing Tiongfa, yaitu sebagai mayat. Baiklah, sekali lagi ku katakan, setiap saat kau merasa ingin menyerah, katakan saja dan aku akan menghentikan serangan. Kemudian melihat kesekeliling pada setiap orang-orangnya yang ikut menghentikan serangan dan menekankan, Kalian mengerti? Kami mengerti, jawab mereka serempak. Serang, dengan seruan itu sekali lagi pertarungan dimulai. Keadaan Wang Renfu dan Wang Ying Ying sudah sangat payah, entah sengaja atau tidak tekanan lebih banyak ditujukan pada Wang Renfu. Lengan pemuda itu sudah mulai terasa kejang, dalam satu serangan dia dipaksa untuk menangkis serangan lawan. Kelelahan sudah tidak tertahankan, goloknya terlempar lepas dari tangan. Dua buah pedang menyambar, menyusul serangan yang tadi berhasil dia tangkis. Kata orang, pada saat kematian datang menjemput, berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau berkelebat cepat dalam benakmu. Saat Wang Renfu menyadari kematiannya akan datang sebentar lagi, entah apa yang mengisi benaknya. Tangannya bergerak secara naluriah, untuk melindungi bagian, bagian vital dari tubuhnya yang diserang lawan. Namun dia tahu yang dia lakukan sia-sia belaka. Tangan yang terdiri dari daging dan tulang tidak akan menang melawan logam yang sudah dia sah tajam. Jika lawan kurang kuat, lengannya akan terluka dan serangan selanjutnya baru akan menembus tubuhnya. Jika dia beruntung berhadapan dengan lawan yang tangguh, senjata lawan akan menebas lengannya dan terus menebas tubuhnya tanpa terhenti oleh daging dan tulang. Tapi di saat dia sudah pasrah menanti tajamnya bila pedang lawan mencacah tubuhnya, gerak pedang lawan tiba-tiba terhenti. Seperti membentur sesuatu yang keras di tengah jalan. Lapangan yang tadi riuh oleh teriakan dan dentang besi beradu dengan besi, sekarang menjadi sunyi. Butuh waktu beberapa saat sebelum Wang Renfu menyadari keadaan di sekitarnya. Dan beberapa saat lagi sebelum panca inderanya bekerja dengan wajar dan dia merasakan kehadiran seseorang di dekat dirinya dan Wang Ying Ying. Terkejut pemuda itu mundur selangkah dan menoleh ke samping. Wang Ying Ying rupanya juga sudah merasakan kehadiran orang itu dan sekarang berada di sisi Wang Renfu, memandang penolong mereka. Berdiri di sana seorang tua dengan baju compang-camping. Seluruh rambutnya sudah memutih, di tangannya dia memegang sebuah tongkat. Romen mukanya seperti monyet, semakin berkesan demikian dengan kerutan yang memenuhi wajahnya, demikian pula tubuhnya yang kecil dan bungku. Namun dari penampilan yang tidak mengesankan itu muncul wibawa yang besar. Kertawa terkekeh kakek tua itu pun berujar, ong bun kecil, aku tahu kesusahanmu tidaklah kecil. Barang kawalan dirampas orang, dua orang saudara angkatmu mati dalam pengawalan. Cuan besar yang menyewa dirimu pun menyita habis seluruh hartamu sebagai ganti rugi atas silangnya barang kawalan. Tapi apa perlu dirimu jadi pesuruh dari orang licik macam Tiongfa? Rupanya pemimpin gerombolan yang mengejar Wang Renfu dan Wang Yingying itu bernama ong bun, bekas kepala dari sebuah jasa pengawalan. Terdesak oleh hutang akhirnya jadi orang upahan Tiongfa. Ditegur sedemikian rupa oleh orang tua tersebut, wajah ong bun berubah jadi pucat. Salah seorang anak buahnya mengeram dan memaki, orang tua, jangan semelarangan mengeluarkan perkataan. Cuan besar ong bun bukanlah orang yang boleh kau hina senaknya. Hoho, anjing kecil berani juga menyalak, ujar orang tua itu sambil tertawa. Keparat. Siapa yang kau panggil anjing, seru orang yang merasa tersindir itu dengan marah. Ong bun yang melihat gelagat kurang baik berusaha mencegah anak buahnya dan berteriak, tahan. Namun teriakan itu terlambat keluar, dua bilah pedang sudah berkelebat dengan cepat mengancam orang tua itu. Yang seorang menyerang sambil bergulingan membabat kaki. Yang seorang lagi melompat setinggi dada, sebuah kakinya melayang menendang bahu sementara pedang di tangan bergerak membaca ubun-ubun orang tua itu. Serangan mereka cukup cepat, Wong Renfu dan Wong Ying Ying tidak sempat bertindak, mereka berdua masih belum pulih. Dari rasa kaget mereka akan kemunculan orang tua itu yang begitu tepat waktu menyelamatkan mereka, lagi pula mereka sedang di tengah pembicaraan. Lain dua orang muda itu, lain pula orang tua itu. Meskipun usianya lebih lanjut, namun kewaspadaannya justru lebih tajam dari mereka yang lebih muda. Deserang dari dua arah dengan tiba-tiba, tidak membuatnya gugup. Dengan satu lompatan dia menendang ke atas, tepat mengenai kaki lawan yang mengarah ke bahunya. Terdorong ke atas oleh tendangan itu, otomatis bacokan ke arah ubun-ubun pun kehilangan tenaganya karena terhalang oleh kaki dan badan sendiri. Di saat yang sama golok yang membabat kaki dihindari. Tongkat di tangan pun tidak diam saja, dengan sebat lawan yang masih berada di atas disodok ulu hatinya. Pada saat turun pun orang tua itu tidak hanya turun begitu saja. Di saat melompat dia melompat dengan ringan, di saat turun dia turun seperti batu gunung yang berguguran. Kuda-kudanya kokoh kuat menancap ke tanah, tepat menginjak tangan lawan yang memegang golok. Suara tulang yang patah terdengar nyaring, diiringi teriakan kesakitan dari dua orang lawannya. Cukup panjang jika diceritakan, tapi sesungguhnya terlihat sederhana bagi mereka yang melihatnya. Sederhana, hanya saja tiap gerakan tepat dilakukan, baik tempat dan waktunya. Melihat pameran keahlian itu tidak ada yang berani lagi sembarangan maju. Apalagi Ongbun sendiri sudah berteriak memerintahkan mereka untuk menahan serangan. Berbeda dengan anak buahnya, Ongbun sejak tadi sudah merasakan bahwa orang tua dihadapannya itu tidak boleh diremahkan. Bukankah tadi dia dan dua orang anak buahnya yang lain, sudah merasakan betapa mudahnya orang tua itu menyelinap di antara mereka dan Wang Renfu, kemudian menghentikan serangan mereka? Lalu orang tua itu pun menunjukkan pengetahuannya tentang keadaan mereka, sementara mereka belum mengenali orang tua itu. Ditambah lagi sejak awal Ongbun sudah merasa dirinya berada di pihak yang bersalah. Ongbun ini dulunya sempat berguru di biara Saolin, setelah menyelesaikan satu dari warisan Saolin, dia kemudian keluar untuk mencari pengalaman di dunia persilatan. Dalam perjalanannya dia bertemu dua orang sahabat, kemudian saling mengangkat saudara dan mendirikan satu biro pengawalan. Tahun berjalan, biro pengawalan mereka semakin besar. Siapa sangka saat mereka mendapat pesanan antar dari seorang pejabat tinggi negara, satu terobosan bagi biro pengawalan mereka, justru mereka mendapatkan masalah. Bukan hanya gagal mengawal barang, dua orang sahabatnya ikut gugur dalam menjalankan tugas. Sudah jatuh tertimpa tangga, pejabat tinggi tersebut menuntut tanggung jawab dari biro pengawalan mereka. Demi agar tidak terjerat oleh hukum, harta simpanan yang ada semuanya diberikan. Dalam keadaan putus asa dan Ong Bun masih memiliki rasa tanggung jawab terhadap anak buahnya, keluarga saudara angkat yang ditinggalkan dan juga keluarganya sendiri. Di saat terjepit itulah Tiong Fa datang menawarkan bantuan. Meskipun reputasi Tiong Fa sudah sangat buruk di dunia persilatan, demi rasa setia kawan, Ong Bun menelan harga dirinya dan menutup metu hati nuraninya. Siapa sangka, hari ini dia harus berhadapan dengan orang tua yang menegurnya sedemikian rupa, tepat menusuk di tempat yang paling lemah dalam hatinya. Ketua, memang mudah untuk mengatakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi terkadang kehidupan tidak semudah itu. Jalan manapun yang kupilih, semuanya tampak salah di mataku, ujar Ong Bun dengan suara berat. HMM, benarkah demikian? Tanya orang tua itu. Ketua, jika aku tidak merendahkan diri dengan menjadi orang upahan Tiong Fa, maka anak istriku, anak istri saudara angkatku dan juga pengikutku dan keluarga mereka akan kelaparan. Bisakah aku sebagai seorang pemimpin, saudara dan kepala keluarga membiarkan hal itu terjadi? Tanya Ong Bun menolak untuk disalahkan. HMM, anak istrimu adalah satu hal, tapi mengapa pula kau menaruh di atas pundakmu, anak istri dari saudara angkatmu, juga anak istri dari sekian pengikutmu, orang tua itu balik bertanya. Ong Bun, janganlah sombong. Seorang manusia tetaplah hanya seorang manusia. Kau bukan dewa, jika memang pundakmu hanya mampu menanggung beban keluargamu sendiri, mengapa pula kau memaksakan diri untuk menanggung beban orang lain? Apakah kau pikir dengan tindakanmu sekarang ini, kau berbuat baik bagi mereka? Bukankah yang kau lakukan sekarang ini tidak ubahnya menarik mereka semua, bersama-sama masuk ke dalam kubangan lumpur? Tanya orang tua itu kepada Ong Bun. Kemudian dengan tongkatnya dia menunjuk pula setian banyak orang-orang Ong Bun dan berkata pula, Salahkah aku jika aku memanggil kalian anjing? Kalian hanya mengenal kesetiaan, tapi tidak memiliki kebijakan untuk memberdakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti anjing yang hanya tahu setia pada tuannya, tanpa mau tahu apakah tuannya itu memilih jalan yang benar atau yang salah. Apakah demikian yang namanya kesetiaan seorang manusia? Jika kalian setia pada Ong Bun sebagai seorang manusia, sudah selayaknya kalian mengingatkan dia jika dia mengambil jalan yang salah. Perkataan orang tua itu membangkitkan berbagai macam perasaan yang berbeda di hati setiap orang yang mendengarnya. Mereka yang sudah lama merasa sudah mengambil keputusan yang salah dengan bekerja untuk Tiong Fa, mendapatkan bentuknya dari ucapan orang tua tersebut dan merasa bersyukur sudah mendengarnya. Tapi mereka yang mengikuti Tiong Fa demi upah, entah Ong Bun mengajak ataupun tidak, merasa risih dan tertuduh oleh perkataan orang tua itu. Tiba-tiba salah seorang dari anak buah Ong Bun menyarungkan kembali pedangnya, menghadap ke arah Ong Bun. Orang itu membungkuk hormat dan berkata, Ketua Ong, sudah lama aku mengikutimu dan tidak pernah aku menyesalinya sedikitpun. Hari ini aku ingin mengucapkan salam perpisahan, meskipun dalam hati kau tetap seorang pemimpin bagiku. Maafkan aku, jika beberapa waktu terakhir ini, aku sudah menjadi beban bagimu, hingga Ketua Ong harus menginjak jalan yang penuh lumpur. Aku hanya bisa berdoa, suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Satu per satu, jumlah orang yang berpamitan bertambah. Ong Bun berdiri dalam dia merenungi kejadian ini. Tapi tidak semua merasakan hal yang sama. Salah seorang dari mereka tiba-tiba berteriak keras, pengecut kalian semua. Kalian lari ketika bertemu musuh yang kuat. Meninggalkan Ketua Ong Bun sendiri dan kalian menyebut diri kalian sebagai pengikut yang setia? Puih! Pergi saja kalian! Dengan teriakan itu muncullah teriakan-teriakan yang lain. Dari teriakan berubah jadi makian dan tiba-tiba kelompok yang tadinya berdiri dalam satu barisan kini terpisah menjadi dua. Satu kelompok yang hendak memisahkan diri dan mundur dari pertarungan dan yang lain yang ingin tetap bertahan. Ong Bun berdiri terpaku melihat pengikutnya siap untuk saling berkelahi antar diri mereka sendiri. Sejenak laki-laki itu menutup mata. Saat dia membuka matanya kembali, sinar yang dulu hilang sudah kembali. Hentikan! Berhenti kalian semua, seru Ong Bun, teriakannya mengguruh mengatasi caci maki gusar dari para pengikutnya yang siap saling menumpahkan darah. Semua terdiam, tatapan mereka tertuju pada diri Ong Bun. Mulai hari ini, jangan panggil aku lagi Ketua Ong. Selama ini aku sudah menipu diriku sendiri. Jika aku sendiri tidak mampu berjalan dengan benar, bagaimana mungkin aku bisa memimpin orang lain untuk berjalan bersama denganku, ujar Ong Bun dengan tenang. Sudah sekian lama mereka tidak melihat Ong Bun yang berdiri dalam keyakinannya sendiri, sehingga ketika dia kembali pada dirinya, seakan-akan dia menjadi orang yang berbeda. Tapi bagi mereka yang masih ingat akan Ong Bun yang dulu, mereka diingatkan kembali akan sosok Ong Bun yang membuat mereka menjadi pengikutnya dengan hati rela. Berbalik pada orang tua itu, Ong Bun mengangguk hormat, membungkuk dalam-dalam dan berkata, Ketua, jika boleh aku mengenal namamu. Biarkan kuingat hari pertemuan kita ini dan di setiap doaku akan kuingat nama Anda. H. M. M. M., tidak malu kau pernah belajar di Saolin. Baiklah, namaku adalah Hoa N. Gelo, kau tidak perlu memanggilku tetua, panggil saja si Tua N. Gelo, jawab orang tua itu sambil tersenyum ramah. Hilang sudah kegarangannya, bersamaan dengan ucapan Ong Bun yang mengakui kesalahannya. Sebaliknya wajah Ong Bun berubah begitu dia mendengar nama orang tua itu. Tetua Hoa, rupanya Anda. Tapi Hoa N. Gelo mengulapkan tangannya tanda dia tidak ingin Ong Bun melanjutkan kata-katanya. Melihat itu Ong Bun pun mengangguk-anggukkan kepala. Tentang dua orang muda ini, mereka adalah Ong Bun berujar sambil menunjuk ke arah Wang Renfu dan Wang Yingying. Namun kata-katanya terputus sekali lagi oleh gerakan tangan Hoa N. Gelo, tak perlu kau katakan, hal itu aku sudah bisa menduga-duganya sendiri. Sekarang kau pergilah bersama dengan mereka yang masih mau mengikutimu. Karilah jalan yang baik untuk mencari penghidupan, asalkan seseorang mau mencari jalan, langit tentu tidak menutup meta. Dan bagi kalian, kali ini orang tua itu menatap ke arah para pengikut atau bekas pengikut Ong Bun. Ingatlah hal ini, bahwa siapapun yang kalian ikuti, tidak berarti melepaskan tanggung jawab kalian sebagai pribadi demi pribadi. Kalian pun adalah manusia-manusia yang memiliki hak dan kewajiban untuk memilih jalan hidup kalian masing-masing. Beberapa orang dari mereka menganggukan kepala dengan tulus merenungi perkataan orang tua itu. Sebagian yang tidak ingin menerima kekalahan, namun juga tidak berani untuk meneruskan pertarungan, melihat banyaknya kawan, bahkan Ong Bun sendiri yang memutuskan untuk mundur dari pertarungan. Hua N. G. Lo dan kedua bersaudara Wang hanya memandangi mereka yang perlahan-lahan pergi meninggalkan tempat itu. Memandangi punggung-punggung mereka yang semakin lama semakin menjauh. Ada yang berjalan kembali ke arah kediaman Tiong Fa dengan sumpah serapah di dalam hatinya. Ada pula yang menempuh jalan lain dengan satu hati yang ringan dan bersih. Tapi setiap orang harus memilih jalannya sendiri, karena setiap orang akan dimintai pertanggungan jawabnya sendiri oleh langit. Menanti mereka semua pergi, Hua N. G. Lo membalikan badan dan memandangi kedua orang bersaudara itu, lalu dengan senyum ramah dia bertanya, Maukah kalian ikut denganku? Di lain tempat orang-orang yang mengejar kedua bersaudara dan memutuskan untuk tetap bekerja pada Tiong Fa kembali dengan wajah menunduk dan hati bergebar. Sudah bisa mereka bayangkan hukuman dan makian yang akan mereka terima. Namun hal itu tidak membuat mereka memilih jalan yang lain. Bagi beberapa orang sepertinya hanya ada satu jalan yang terbuka. Sayangnya mereka memilih untuk mencarinya. Pada orang seperti Tiong Fa, karena yang mereka temukan hanya sebuah bangunan yang kosong. Di perbatasan kota itu, sebuah rombongan kecil pedagang sedang berjalan dengan santai. Beberapa buah kereta berjalan beriringan di belakang mereka. Setiap kereta dijaga oleh beberapa orang, di masa di mana penjahat masih berkeliaran di jalan-jalan antara satu kota dengan kota yang lain, hal ini bukanlah pemandangan yang aneh. Bersendagurau di bagian paling depan adalah Tiong Fa bersama beberapa orang pengikut utamanya. Tiong Fa, apa yang akan terjadi dengan dua orang bersaudara itu, tanya seorang dari mereka. HMM, hal ini tergantung juga dengan nasib baik dua orang bersaudara itu. Jika nasib mereka buruk, mereka akan mati di tangan Ong Bun, jawab Tiong Fa. Bagaimana jika Ong Bun berhasil menangkap mereka hidup-hidup? Oh jika demikian, saat Ong Bun mendapati rumah sudah kosong, dia tentu akan melepaskan kedua orang bersaudara itu. Tapi kulihat beberapa orang di antara mereka bukan orang baik-baik. Jika Ong Bun mati dalam pertarungan dan yang menggantikannya adalah orang-orang itu. Hahaha, maka nasib kedua orang bersaudara itu akan jauh lebih buruk, tapi tetap hidup. Karena buat mereka, seorang gadis cantik yang hidup tentu lebih baik daripada sebuah mayat. Dengar, apapun yang terjadi dengan dua orang bersaudara itu, setidaknya mereka sudah tidak lagi menjadi beban buat kita. Tapi jika mereka ternyata berhasil hidup dan lolos, maka itu lebih baik, ujar Tiong Fa. HMM, kami kurang mengerti maksud Tuan Tiong Fa, ujar salah seorang dari mereka. Hohoho, bukankah mudah untuk dimengerti? Dengan sengaja kubuat mereka harus berjuang keras untuk bebas. Menderita penghinaan dan kesusahan. Jika setelah semua perjuangan itu mereka mendapati Ding Tao yang mengambil alih kekayaan dan kekuasaan keluarga Ong sudah melupakan nasib mereka. Kira-kira bagaimana perasaan kedua orang bersaudara itu? Kira-kira bagaimana perasaan nona muda Ong ketika mendapati cintanya sudah dilupakan? Ujar Tiong Fa berusaha menjelaskan. Hahahaha, salah satu penyangga Ding Tao yang terbesar saat ini adalah sisa-sisa keluarga Ong. Kemunculan kedua orang bersaudara itu akan mengambil penyangga itu dari dirinya. Dan mereka tidak akan dengan mudah mau mendukung Ding Tao. Tidak, setelah apa yang mereka alami hari ini, ujar Tiong Fa sambil tertawa terbahak-bahak. Wang Renfu dan Wang Ying Ying mungkin mengira bahwa mereka berhasil lolos dari cengkeraman Tiong Fa oleh kesiap sediaan mereka. Atau mungkin karena kelalaian Tiong Fa, tapi Tiong Fa tidak lalai hari itu. Dia tidak lalai saat gak melemparkan pedangnya di dekat Wang Renfu. Tidak juga lalai saat dia mengajak dua orang bodoh dengan nafsu besar yang mudah kehilangan kewaspadaan saat melihat kulit putih mulus, untuk menemani dia. Tapi bagaimana jika ternyata dua orang bersaudara itu tidak juga membenci Ding Tao setelah apa yang kita lakukan hari ini, tanya salah seorang pengikut Tiong Fa. HMM, itu akan sangat menjengkelkan, tapi itu adalah tanda bahwa kita harus mencari tempat untuk tidur panjang beberapa tahun lamanya. Jika setelah melewati penghinaan sedemikian rupa dan mendapati Ding Tao sudah menikahi wanita lain. Namun Wang Ying Ying tidak juga membencinya. Itu tandanya Ding Tao bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Tahu kekuatan lawan dan tahu kekuatan sendiri. Tahu kapan harus bersembunyi dan kapan memunculkan diri. Memiliki kesabaran untuk diam dan menunggu. Kalian mengerti, ujar Tiong Fa menjelaskan. Ya, kami mengerti, jawab mereka serempak. Tiong Fa mungkin seorang bajingan, tapi dia bajingan dengan otak yang licin.